Pemisah sebagai upaya mengantisipasi terjadinya inflasi pasca kenaikan BBM, pemerintah Kabupaten Bandung mendorong pelaku UMKM melakukan digitalisasi dalam pemasaran produk. Para pelaku UMKM diberi pelatihan analisa pasar digital hingga fasilitas pengurusan label halal, HKI Merok, dan lain sebagainya. Sebanyak 50 pelaku UMKM di Kabupaten Bandung mengikuti pelatihan literasi media digital yang digagas oleh salah satu perguruan tinggi swasta di Kabupaten Bandung dan pemerintah Kabupaten Bandung selama 4 hari. Pelatihan literasi pemasaran digital ini sebagai bentuk antisipasi inflasi pasca kenaikan BBM. Pemerintah dan lembaga pendidikan pun mendorong pelaku UMKM terus berkreasi salah satunya pemasaran secara digital. Para pelaku UMKM ini akan dilatih bagaimana menganalisa pasar melalui media digital seperti media sosial. Pemerintah pun akan memfasilitasi para pelaku UMKM seperti label halal, HKI Merok, NIB, dan lain sebagainya. Selain itu pemerintah pun menjamin ketersediaan bahan pokok UMKM ini. UMKM ini tidak, kalau bantuan modal secara langsung tidak seperti itu. Tetapi kita bagaimana mereka menggembangkan usaha. Tadi Pak Kadis sudah menyampaikan bagaimana mereka melakukan ikinan sampai produksi ya. Nah, dengan pelatihan ini diharapkan daerah yang mereka juga bisa meningkat dengan mempelajari apa bagaimana cara meng-capture customer experience. Jadi data-data seperti itu nanti tidak lanjutnya akan diajarkan juga. Supaya mereka terus bisa berkembang. Tidak hanya sekedar menjual produk-produk itu di kawasan lokal saja. Tapi lebih luas. Bahkan insya Allah semoga bisa re-export. Saya menyebutkan paparan, di setiap tengah pandemi dan juga di tengah kita menghadapi inflasi daerah, tentunya sektor ekonomi daerah yaitu IKNKM harus kita gelohakan, disemangatkan, melalui pelanggian-pelanggian, peningkatan digitalisasi, tadi pemasaran, juga bahan baku dari makanan olahan menjadi sumber bahan baku IKNKM itu kita berdayakan di tiap daerah. Kita tahu Kauhter Bandung sangat besar ya, potensi daerahnya, menikah ragamang hayatinya. Jadi Pak Bupati sudah mengeluarkan suatu edaran kepada masyarakat untuk menanam tumbuh-tumbuhan yang siap panen. Pelaku WMKM di Kabupaten Bandung tercatat mencapai 15 ribu. Pelatihan ini akan digelar selama 4 hari dengan berbagai materi literasi digital.